what's up men gue Arief balik lagi di channel Arief King dan bagaimana kabar kalian teman teman mudah mudahan selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga selamat ya teman teman amin 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 jadi teman teman hari ini gue mau nge-review oli samping CTX Rev 2T by the way ini adalah salah satu oli impian gue sejak saat awal gue nge-review atau mulai nge-review oli samping teman teman tapi karena ya pada waktu itu masih terbatas dana terbatas pengetahuan gue tentang oli jadi gue gak mau ngebuang-buang modal yang besar sedangkan gue gak bisa ngolah bahannya dengan baik teman teman nah sekarang gue udah ngerasa cukup mampu untuk mengulik dan mengobservasi bahkan untuk oli-oli yang dengan harga 100 ribu ke atas jadi gue ngerasa ya mungkin ini waktunya dan sudah terjadi dan gue cukup-cukup sangat puas karena gue kebetulan mungkin bertemu dengan merek CTX ini yang kebetulan juga tidak mengecewakan dan mungkin bisa gue bilang di awal ya oli ini mungkin ada di level yang berbeda daripada Motul dan juga Repsol Smarter dan juga si Orange Racing teman teman ya oli ini enak banget disini gue gak bilang oli ini lebih baik dari mereka semua ya enggak tetap ada bagian-bagian yang lebih baik tetap ada bagian-bagian yang kurang baik juga teman teman dan nanti akan gue ceritakan semuanya di video ini jadi jangan di skip-skip karena men-skip-skip video itu akan apa ya bikin informasi yang gue sampaikan tuh terputus-putus jadi yang gue sampaikan nanti ditanyain lagi di kolom komentar jadi agak bikin sebel juga sih sebenarnya teman teman ya oke kita mulai aja review oleh samping CTX Rev2T ini teman teman dan akan gue mulai dari spesifikasinya dulu teman teman kemarin gue beli oleh CTX Rev2T ini di toko ijo dengan harga 147 ribuan isinya 100 mili material basenya hanya semi sintetik bener semi sintetik kalian gak salah denger harganya hampir 150 ribu tapi material basenya hanya semi sintetik apakah itu jadi masalah menurut gue sih no teman teman no sama sekali bukan masalah karena walaupun ya buat gue pribadi nih walaupun dia mineral oil sekalipun dan walaupun dia jaso FB dan bahkan jaso FA sekalipun kalau memang dia enak dan fitur-fiturnya juga bagus kenapa enggak teman teman kayak gitu ya jadi kalau gue pribadi gak pernah menganggap remeh material base yang rendah ya apalagi sertifikasi yang hanya jaso FB misalnya sertifikasinya rendah itu gue gak pernah menganggap remeh karena semuanya harus lewat uji coba pemakaian dulu kalau memang keraknya bersih asapnya tipis olinya wangi performanya enak kenapa enggak kayak gitu ya teman teman jadi jangan pernah membunuh keyakinan kalian tentang material base dari suatu oli samping sehingga kalian berpikiran bahwa wah oli samping enak harus mahal oli samping enak harus full sintetik gue takutnya kalian malah justru terjebak dalam konsep pemikiran kayak gitu jadi mempersulit diri sendiri teman teman kayak gitu oke terlalu panjang cerita gue teman teman ya lanjut aromanya kopi ketika mentah dan warnanya hijau bening dan data sheetnya seperti itu bisa kalian lihat sendiri kalau kita baca dari data sheetnya oli ini memang masih sebatas speknya itu oli harian teman teman ya karena untuk kinematik fisko city 100 derajatnya hanya 7,16 dan kinematik fisko city 40 derajatnya hanya 56 lumayan kental memang tapi untuk kinematik fisko city 100 derajatnya hanya 7,6 itu wah belum bisa dibilang untuk racing sih belum bisa teman teman kayak gitu ya dan flash pointnya ini yang luar biasa 210 berarti memang oli ini didesain untuk pemakaian dengan jangka waktu yang lama kayak gitu teman teman ya ini kalau pembacaan gue dari data sheetnya saja teman teman kemudian gue pake oli ini dengan 3 skenario kayak biasanya teman teman ya yaitu santai dan macet macetan dan ngebut ngebut ala kota jakarta teman teman dan untuk setelan olinya ini agak di luar kebiasaan gue teman teman ya karena gue hanya pake setelan standar doang untuk santai untuk macet macetan dan ngebut teman teman gue hanya pake setelan standar kenapa gue pede ya karena memang sejak awal pemakaian gue udah yakin banget dengan oli nih bahwa ini oli bukan oli sembarangan sensasinya awal aja itu udah beda banget jadi makanya gue pede banget teman teman sehingga kemarin tuh sempet gue tes di jalan raya parung teman teman ya nah ini buat yang belum tau jalan raya parung itu memang agak kelok kelok-kelok dikit tapi itu jalan untuk gaspol luar biasa enak teman teman enak banget apalagi kalau apalagi kemarin gue tuh nyobanya malem ya jam-jam setengah dua belasan itu bayangin jalannya longgarnya kayak apa tuh gue gaspol habis dengan setelan standar dan gak ada masalah bahkan gue kemarin sempet uber-uberan sama NSR loh ya walaupun NSR nya mungkin gak sepenuh hati ya cuma ya gue ya pernah ngejar-ngejar NSR lah judulnya walaupun gak bisa nyalip cuma gue pede aja gitu ngimbangin gaspol itu ya itu ngimbangin bukan ngimbangin sih nguber-nguber ngekorin NSR lah kemudian gue juga ketemu ninja duata kayak kan itu juga ya pede aja gitu apalagi kalau pas macet nah macet gue berani banget dan bisa gue nyalip ninja kemudian NSR bisa banget pas macet bisa banget kayak gitu karena disupport oleh olisamping yang memang akselerasinya enak banget temen-temen kayak gitu oke dan hasilnya temen-temen ya untuk setelan standar nih kita lanjut ke bagian selanjutnya nih hasilnya ya setelan standar doang ya yang pertama tarikan dari RPM bawah sampai tengah ini enak banget enteng responsif dan lembut juga makanya ini enak banget gue bilangnya yang kedua yang kedua di RPM atas pun respon mesin tetep lincah mau buat akselerasi enak mau buat langsam enak mau buat gas pol juga tetep enak temen-temen enak semuanya lah yang ketiga jambakannya juga enak banget dan kuat dan panjang juga temen-temen mantep tuh ya panjang-panjang tuh ya tapi ini gue memang ini ya apa ya gue pernah ngerasain jambakannya paling enak itu kan motul ya motul nah ini gue masih ngerasa kalau jambakan si CTX-Ref 2T ini mungkin satu tingkat di atas motul temen-temen satu tingkat di atas motul karena jambakan motul paling enak itu gue dapet ketika pakai setelan basah dan di RPM tinggi ya itu satu nah si CTX-Ref 2T ini bisa ngunggulin ya bisa ngunggulin jambakan maksimalnya motul hanya dengan pakai setelan standar doang bayangin kalau gue kasih setelan basah itu maksud gue temen-temen gimana enaknya kayak gitu ya dan kemudian poin yang keempat asapnya termasuk normal gak tipis tapi gak tebal juga tapi sebenernya temen-temen ya dari video kemarin kan itu lumayan tebal ya nah tapi sebenernya ketika mesin semakin panas maka asapnya juga semakin tipis temen-temen tapi karena kemarin perjalanan gue pada saat bikin video itu hanya 30 menit jadinya ya asapnya kurangnya dikit doang berkurang memang tapi sedikit doang kayak gitu dan yang penting ya gak sampai mengganggu orang lain kok temen-temen ya yang kelima buat jalan jauh ya sama sekali gak ada masalah ya temen-temen ya kayak yang tadi gue ceritain gue gaspol-gaspolan di jalan Reparung itu gak ada masalah apalagi cuma buat jalan turing-turing Wallace turing-turing santai itu ya gak ada masalah durasi perjalanan gak ada masalah jarak tempuh juga menurut gue pribadi gak ada masalah dan seakan-akan kayak gak ada mempengaruhi apa-apa temen-temen suara mesin juga adem-adem aja apalagi ya responsiveness responsibility mesin juga gak ada masalah semuanya normal-normal aja temen-temen ini oleh untuk setelan standar paling perfect ya menurut gue ini setelan standar aja udah perfect banget dia lembut kuat lincah akselerasinya enak banget ah pokoknya kecanduan gue pakai oleh ini sebenernya kayak gitu temen-temen kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya ini temen-temen ya kita mulai dari kelebihannya dulu yang pertama harganya stabil karena alamat dan link pembeliannya jelas ya dan yang paling penting ada official store-nya dan juga jelas jadi naik turunnya harga itu gak mungkin bisa lebih dari harga official store-nya kecuali emang barang tadi barangnya ini di official store sudah habis itu beda ceritanya ya jadi mungkin digoreng sama penjual ya gak masalah karena memang barang di official store-nya itu udah habis kayak gitu jadi harganya stabil kemudian yang kedua isinya banyak efek dari oli samping yang isinya banyak adalah durasi pemakaiannya menjadi lebih lama apalagi oli ini bawaannya enteng jadi kita gak perlu buka gas gede-gede temen-temen gak perlu RPM tinggi-tinggi temen-temen jadi putaran mesin tuh terjaga terus jadi efeknya oli sampingnya jadi lebih irit bensin pun lebih irit kayak gitu kemudian yang ketiga setelan olinya gampang banget karena cukup pake setelan standar aja tarikan udah ah cuas gandos banget kayak yang gue ceritain tadi lah di jalan raya parung temen-temen serba bisa dipake apaan aja pokoknya kayak gitu kemudian yang keempat kerak mesinnya bersih banget dan yang kelima mesinnya gampang banget hidup ini oli keren banget pokoknya dan kekurangannya adalah yang pertama aromanya kurang kuat menurut gue kurang kuat ya tetep ada aromanya tipis-tipis cuma di motor gue kebetulan aromanya kurang kuat emang ada aromanya tapi gak kuat kayak misalnya evalue pro atau mungkin si motul motul kan enak banget tuh pas mentahnya wangi pas udah jadi asep pun wangi temen-temen wanginya pun wangi banget dan enak motul tuh nah tapi kalau si ctx ini gak seperti itu dia mentahnya wangi tapi ketika jadi asep jadi kurang wangi kayak gitu temen-temen ya kemudian yang kedua harganya gak bisa dibilang murah kayak gitu karena di indonesia yang paling diminati itu menurut gue ya masih oli yang harganya menengah ke bawah terutama oli menengah ke bawah dengan fitur wangi kayak gitu temen-temen oke ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari ctx rev 2t bisa jadi yang gue sebutin di atas penting buat gue tapi biasa-biasa aja menurut kalian jadi bisa kalian nilai sendiri ya temen-temen ya dan kemudian masuk ke bagian perbandingan oli samping dan ini akan gue kasih perbandingan dengan beberapa oli yang harganya mepet-mepet 140 ribuan temen-temen 150 ribuan lah dan kebetulan rivalnya hanya ada satu di harga 140 ribuan yaitu hanya si Repsol Smarter 2T temen-temen ya nah buat oli samping lain kayak misalnya Moto 510 Ethnoc Supreme terus Orange Racing nanti akan segera gue bikinin video terpisah aja temen-temen karena memang beda harganya lumayan jauh dan biar jelas jadi gue akan bikin video terpisah jadi biar gak makan durasi juga ya temen-temen ya kayak gitu dan CTX versus Repsol Smarter 2T nah ini seperti apa hasilnya dari banyak hal mulai dari respons mesin terus jambakan kerak mesin ketebalan asap spesifikasi data sheet kemudian dan lain-lain itu menurut gue pribadi CTX Rev 2T itu berada di beberapa tingkat di atas Repsol Smarter temen-temen kayak gitu mungkin sederhananya bisa gue ceritain kayak gitu lebih enak iya lebih wangi enggak asapnya lebih tipis iya keraknya lebih tipis banget kayak gitu ya jadi bisa kalian tarik kesimpulan sendiri temen-temen kesimpulannya oli CTX Rev 2T ini enak banget dan menurut gue harga 140 ribuan itu memang bukan gimmick dan bukan harga karena digoreng dan menurut gue itu udah sesuai banget jadi oli ini worth it enggak bang sudah jelas sangat-sangat worth it buat dibeli walaupun hanya untuk pemakaian harian biasa atau buat touring kayak gitu temen-temen kalau emang ada budgetnya dan nyari alternatif oli selain motul ya mungkin kalian bisa atau mesti coba CTX Rev 2T ini temen-temen ini bener-bener joss gandos tapi tapi ya kalau buat kalian yang fokus pencarian oli sampingnya itu nyari yang wangi wangi banget mungkin oli ini bisa di skip dulu karena aromanya kurang kuat bahkan masih kalah kuat kalau dibandingin dengan Evalu Pro begitu kira-kira kalau mau nyari yang wangi dan performanya joss gandos ya mungkin bisa motul bisa orange racing temen-temen kayak gitu kalau mau nyari yang wanginya enak yang unik ya motul kayak gitu oke tapi kalau kalian nyari performa oli samping yang tinggi bisa diajak ngapain aja dengan budget 150 ribuan kalian menomor 2-kan atau menomor 3-kan wangi ya gue sih sangat saranin untuk nyoba CTX Rev 2T ini temen-temen serius enak banget oke men segini aja bacotan gue tentang oli samping CTX Rev 2T ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati